Selamat pagi bapak dan ibu guru Saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro Ekonomi mikro Merupakan sebuah Ekonomi yang khusus Mempelajari perilaku konsumen Oke jadi caranya gampang banget Buat kalian yang pengen membuat video Seperti tadi ya guys, kalian cukup Download aplikasi yang bernama Elegant Teleprompter ya guys Dan aplikasinya ini gratis Dan aplikasi ini simple banget guys Gak bikin kalian pusing untuk memakainya Bera dengan aplikasi yang sebelumnya pernah gue bagikan Itu aplikasinya sedikit Ada masalah yaitu layarnya hitam Nah disini layarnya gak bakal hitam Karena disini kita memakai Mini window untuk membuat Sebuah video tersebut guys Oke jadi disini gue bakal ajarkan caranya Dan nanti gue bakal sertakan linknya Di bawah ya guys, di deskripsi video ini Dan kalian tinggal klik aja dan langsung download ya guys Oke jadi kita bakal coba buka aplikasi Elegant Teleprompter ini Dan ini adalah tampilan awalnya Nah disini itu kita tinggal tambah disini ya guys Kalian pencet tombol tambah disini ya Kalian pencet aja tombol tambah ini Kemudian kalian create new script Nah kalian klik pada create new script Disini itu kalian harus mengisi judul dan script apa yang pengen kalian isikan guys Jadi disini misalkan scriptnya itu tentang Kita membahas tentang masalah ekonomi ya guys Nomi mikro Oke kita bakal coba membahas tentang ekonomi mikro Dan kalian langsung bisa isi scriptnya seperti apa Misalkan selamat pagi Nah ini dia contohnya Selamat pagi bapak dan ibu guru Saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro Nah setelah itu kalian isikan dengan materi kalian di bawahnya guys Misalkan disini gue bakal cari materi tentang ekonomi mikro ya guys Oke jadi gue bakal paste materi yang udah gue tadi cari di internet ya guys Oke kita paste disini Nah jadi ini dia materinya ya guys Nah setelah itu kalian tinggal klik save aja guys Kalian klik save Nah ada bacaan save successful Artinya kalian udah berhasil membuat sebuah script Jadi kita balik lagi ya guys ke beranda aplikasinya Dan kalian bisa lihat itu ada script ekonomi mikro Nah disini kalian tinggal klik aja script ekonomi mikro ini ya guys Nah disini ada bacaan pro version Nah kalian klik later ya guys Nah disini ada iklannya dikit Karena kita menggunakan aplikasi yang gratisan Nah jadi kita tunggu aja bentar gak apa-apa ya guys Oke kita close Nah disini kalian klik got it Nah oke guys jadi setelah itu Disini kita tinggal klik yang ada di pojok kanan atas ini ya guys Oke kalian klik ini Nah disini ada bacaan permission required Nah kalian klik ok aja disini Kemudian kita izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain Kita centang aja disini guys Oke setelah kita centang kita balik lagi ya guys Oke setelah itu udah bisa kita pakai ya guys Dan ini bisa digeser-geser guys untuk teleprompternya Kalian bisa geser-geser kemanapun terserah kalian Setelah itu kita bakal coba buka kamera kita guys Nah disini kita menggunakan kamera bawaan ya guys Bukan menggunakan kamera Apa namanya Kamera dari aplikasinya Disini itu kalian gak bakal Ada yang namanya layar hitam ya guys Karena disini kita menggunakan Aplikasi kamera bawaan dari hp kita Oke jadi kita bakal coba ya guys Kalian disini itu bisa play ya guys Kalian play Nah setelah itu kalian rekam dengan kamera kalian ya guys Kalian rekam Oke jadi kalian bisa ulang dari atas ya guys Nah oke Selamat pagi bapak dan ibu guru Saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro Ekonomi mikro merupakan sebuah ekonomi Yang khusus mempelajari perilaku konsumen Dan perusahaan-perusahaan dengan penentuan harga-harga pasar Dan kuantitas faktor input Barang dan jasa yang diperjual belikan Hal ini juga secara langsung Akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan Dalam penawaran maupun permintaan barang atau jasa Oke kita stop Nah itu dia guys caranya kalian untuk merekam Jadi gak akan ada masalah lagi Kalau layar kalian hitam itu gak ada masalah lagi Kalian bisa menggunakan aplikasi kamera bawaan dari hp kalian Jadi gak bakal nge-lag sama sekali ya guys Nah kalian bisa lihat di galeri kalian klik aja dan ini hasilnya Kalian bisa play nanti ya sendiri Dan disini kalau kalian yang bertanya Bang itu tulisannya kecepatan bang Bang gimana caranya ngecilin tulisannya Nah disini gue bakal jawab ya guys Disini untuk mengecilkan tulisan Ya guys kita balik lagi ke aplikasinya Disini untuk mengecilkan tulisan Dan mengatur kecepatan tulisannya itu berjalan Kalian gampang banget disini kalian klik aja di titik 3 di pojok kanan atas ini ya Kemudian kalian pilih setting Oke Setelah kalian pilih setting Disini ada yang namanya text size Nah kalian atur aja disini text size nya berapa Jadi kalau semakin besar itu tulisannya semakin besar juga kelihatan Jadi susah juga bacanya Nah saran gue disini kalian pakai yang text nya small Nah ukuran 22 Atau kalian bisa perkecil lagi selain 22 Kalian bisa perbesar sampai 100 Dan kalian bisa perkecil sampai 10 Nah disini yang standar itu 22 untuk yang kecil Oke setelah itu kalian klik ok Nah kemudian di scroll speed nya ini kalian atur ya guys Scroll speed nya berapa Apakah kalian itu bicaranya cepat Kalau cepat kalian tambah scroll speed nya berapa Kalau kalian ngomongnya lambat Kalian kurangi scroll speed nya Jadi kalian atur-atur aja disini ya guys Kesempatannya berapa Disini gue bakal coba pakai 30 aja Oke setelah itu Kalian juga bisa pakai center text Jadi text nya bakal berada di tengah ya guys Biar gampang kalian untuk membaca Oke setelah itu kalian balik lagi ya guys Dan kita bakal coba lagi bagaimana hasilnya ya guys Oke kita klik aja ini Dan seperti biasa ada iklannya dikit Oke kita bakal tunggu bentar Nah kita close iklannya Oke kita klik lagi Oke jadi udah ya guys kita klik ini lagi Oke Oke guys jadi ini udah ya guys Kita bakal lihat kecepatannya Nah kecepatannya bakal seperti itu Terus tulisannya bakal berada di tengah Dan kalian bisa lihat Besar tulisannya bakal menjadi seperti itu ya guys Nah oke Dan bagi kalian yang gak suka ke play otomatis Kalian juga bisa geser-geser aja disini guys Kalian geser Misalkan kalian mau baca dari awal ya Selamat pagi bla 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 Sampai sini Nah baru kalian scroll ke bawah Dengan manual ya guys Kalian bisa pakai jari ke tangan kalian ya guys Kalian scroll 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 itu bisa banget juga guys Jadi kalian gak hanya Kepatok sama Apa namanya Scroll speed otomatis dari aplikasi ini Namun kalian juga bisa menggunakan jari kalian Untuk menggerakkan scriptnya Jadi kalian lebih gampang untuk membacanya Dan kalian gak tergesa-gesa juga ya guys Nah guys jadi itu aja yang bisa gue sampaikan guys Di video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya Dan jangan lupa guys kalian untuk like Subscribe dan komen di video gue Karena gue bakal membuatkan video-video menarik lainnya Buat kalian semua ya guys Oke thank you for watching And see you in the next video La 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 Terima kasih telah menonton